Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhua Magic Emperor 3 chapter mendatang. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Zofan memperingati Tuan Mudahan. Ia berkata, jika kau melewati garis yang kubuat, maka kau akan mati. Mendengar perkataan tersebut, Tuan Mudahan pun menanggapinya. Apakah kau berani membunuh Tuan Muda dari sekte jiwa iblis? Dan dengan penuh ancaman, Zofan pun menjawab, orang mati tidak bisa mengadu. Mendengar kata-kata tersebut, itu membuat Tuan Mudahan gemetar. Ia tidak lagi berani mengabaikan perkataan Zofan. Dan setelahnya, dengan sangat santai, Zofan pun meninggalkan semua orang. Di sisi lain, orang-orang dari sekte mistik surgawi mulai membicarakan. Sosok Zofan, tentu saja belum ada yang mengenalnya. Jelas, Wiroha penasaran. Apa hubungannya dengan Chu Kinceng? Tapi, satu hal yang pasti. Ia harus memperingati semua orang di sekte mistik surgawi untuk tidak berhubungan dengan monster sepertinya. Dan, di sisi lain pada akhirnya, Tuan Mudahan pun berhasil bangkit sambil menahan ketakutan. Lalu, ia pun langsung meninggalkan orang-orang dari sekte mistik surgawi. Itu adalah hal yang mengejutkan. Salah satu dari orang mistik surgawi pun berkata, apakah Tuan Mudahan sudah gila? Melihat dari sifatnya, ia tidak mungkin pernah meninggalkan mangsanya. Tapi, seseorang pun menjawab, apakah kau lupa ancaman dari monster sebelumnya? Yang dimaksud adalah Zofan. Walaupun Zofan telah meninggalkan mereka, tapi perkataan dari orang kuat tidak bisa diabaikan. Jadi, sebagai orang yang bijak, pastinya Tuan Mudahan tidak akan pernah melakukan hal konyol. Seperti mengabaikan ancaman Zofan. Di sisi lain, salah satu dari empat kurcaci bertanya kepada Zofan kenapa ia menolong orang-orang dari sekte mistik surgawi. Apakah Zofan menyukai gadis yang ia tolong? Zofan pun menjawab, apakah kau bodoh? Aku hanya ingin tahu. Seperti apa sekte mistik surgawi itu? Dan, pertanyaan selanjutnya muncul. Lalu, kenapa Anda membiarkan orang-orang dari sekte jiwa iblis pergi? Ini tidak sepertimu, pelayan Zofan. Zofan kembali menjelaskan. Kau sepertinya benar-benar bodoh. Ada kekuatan besar yang berada di belakang Tuan Mudahan. Walaupun Zofan kuat, tapi ia masih belum bisa menangani kekuatan tersebut. Dan, ancaman lebih efektif daripada membunuhnya. Mendengar penjelasan Zofan, keempatnya pun langsung terkesan. Karena, seperti biasa, pelayan Zuo selalu memikirkan hal-hal ke depan. Nah, di dalam perjalanan menuju sekte demonic scheme, Zofan menanyakan beberapa hal keempat kurcaci. Pertama, apa itu sekte atas, menengah, dan sekte bawah? Mendengar hal tersebut, seseorang pun menjawabnya, Pelayan Zuo, lebih baik kau tidak membicarakan hal tersebut. Bahkan, pimpinan sekte sangat pusing jika membicarakannya. Intinya, di benua barat ada 10 sekte. Dan, mereka terbagi dari sekte atas, sekte menengah, dan juga sekte terendah. Setiap sekte mendapatkan sumber daya dari peringkat mereka. Yang artinya, semakin tinggi peringkat sekte, semakin besar sumber daya yang mereka dapat. Dengan begitu, kekuatan mereka juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekte peringkat rendah. Dan, itu juga yang membuat keempatnya dikurung. Ratusan tahun di pegunungan, itu bermula 60 tahun yang lalu. Saat, empat kurcaci berhadapan dengan sekte lainnya. Awalnya, mereka unggul. Tapi, karena formasi mereka hancur, mereka pun dikalahkan. Lalu, pimpinan sekte pun menghukumnya di pegunungan. Sovan kembali bertanya, lalu kenapa sekte mistik surgawi tetap melawan sekte jiwa iblis? Yang jelas-jelas, mereka berada di peringkat yang berbeda. Sekte jiwa iblis adalah sekte peringkat menengah. Adapun sekte mistik surgawi, mereka adalah sekte peringkat bawah. Dan, seseorang kembali menjelaskan itu karena kami masih bagian dari sekte pelindung Tianyu. Ya, sekte pelindung Tianyu ada tiga. Sekte mistik surgawi, sekte demonic scheme, dan pimpinan mereka adalah sekte trailing surgawi. Yang artinya, sekte jiwa iblis tidak akan membuat masalah besar. Karena mereka tidak ingin mengalami kerugian jika harus berlawanan dengan sekte trailing surgawi. Karena mereka sama-sama berasal dari sekte peringkat menengah. Intinya, sekte pelindung Tianyu itu seperti kelompok yang melindungi satu sama lain jika ada masalah. Walaupun mereka memiliki kepentingannya masing-masing. Mendengar hal tersebut, akhirnya Zofan pun mulai paham apa yang terjadi saat perang melawan kekaisaran Tianyu. Yang didukung oleh Kuan Rong dan juga sekte penjinak binatang. Pastinya ada alasan kenapa sekte penjinak binatang memilih untuk mundur. Pasti mereka mendapat tekanan dari sekte-sekte di atasnya. Hingga tak terasa, dua minggu pun berlalu. Mereka pun akhirnya berhasil tiba di sekte demonic scheme. Dan saat memasuki gerbang, seseorang pun berkata, Siapa itu? Siapa yang berani-beraninya memasuki sekte demonic scheme? Ya, suara itu berasal dari wanita berusia 18 tahunan. Kultivasinya sama dengan Zofan. Dan tanpa basa-basi, ia pun melemparkan pisau ke arah Zofan. Tentu saja, Zofan bisa menghindarinya dengan mudah. Tapi ia pun mulai tertarik. Ada banyak wanita yang telah ia temui. Mereka memiliki sifat yang beragam. Seperti Chu King Cheng, Luo Yun Chang, Ning Er, bahkan Suang Er. Karakter mereka sangat sekali berbeda dengan wanita yang ada di hadapannya. Benar-benar menunjukkan sisi dari sekte penganut jalan iblis tentunya. Walaupun kultivasi mereka sama, Zofan lebih kuat. Tapi nampaknya Zofan ingin mempermainkan sang wanita. Hingga pada akhirnya, Zofan pun sengaja tubuhnya ditusuk. Dan setelahnya, empat kurjaci pun mulai menampakkan dirinya. Melihat apa yang terjadi kepada Zofan, keempatnya nampak samangat murka. Tentu saja mereka ingin membunuh gadis tersebut. Tapi Zofan menghentikannya. Ia berkata, tenang, biarkan saja gadis ini. Mendengar ocehan dari empat kurjaci, si gadis pun bertanya. Siapa kalian sebenarnya? Berani-beraninya kalian memasuki sekte demonic scheme? Empat kurjaci pun mulai menjelaskan. Kau tidak tahu kami? Kami adalah empat pahlawan dari sekte demonic scheme. Ya, tentu saja seperti biasa. Keempatnya menyombongkan dirinya masing-masing. Tapi gadis tersebut nampaknya tidak percaya. Ia bahkan berkata, tidak mungkin. Sekte demonic scheme tidak memiliki orang-orang jelek seperti kalian. Itu membuat keempatnya kesal. Mereka pun berkata, baiklah. Mari kita merobek-robeknya. Mari kita buat ia menjadi empat bagian. Tidak, delapan bagian. Tidak, enam belas bagian. Tidak, seratus bagian. Di tengah-tengah perdebatan tersebut, kini muncul lagi seorang lainnya. Ia adalah wanita berusia tiga puluhan. Lalu ia pun berkata, apa yang dilakukan empat pahlawan sekte di sini? Perkatanya, seperti sebuah ejekan. Dan gadis yang awalnya melawan Zofan pun menyadari sosok tersebut. Ia berkata, kakak, jadi mereka berasal dari sekte kita? Kenapa aku tidak tahu? Lalu ia pun menjelaskan. Intinya, si empat kurcaci ini sudah dihukum dahulu saat gadis yang baru menyerang Zofan ini memasuki sekte. Jadi mereka tidak pernah bertemu. Melihat kegaduhan tersebut, empat kurcaci pun diajam. Karena telah membuat kegaduhan, wanita itu pun mengancam mengadukannya kepada pimpinan sekte agar ia dihukum kembali seperti sebelumnya. Tapi empat kurcaci menjelaskan bahwa mereka hanya datang untuk mengantarkan murid baru. Di sisi lain, gadis kecil yang menyerang Zofan ini sebetulnya masih tidak percaya jika empat orang gila dihadapannya adalah seorang eksekutif. Apakah sekte demonik skim benar-benar kosong sampai orang-orang aneh seperti mereka menjadi eksekutif? Perkataan tersebut tentu saja membuat empat kurcaci murka. Tapi seseorang pun menyelah. Itu adalah Zofan. Ia pun berkata, Jadi, siapakah nama Nona dihadapanku? Gadis itu pun turun lalu mendekati Zofan. Ia berkata, Kau jadi adalah murid baru? Melihat rambutmu yang memuti di usia mudamu? Nampaknya kau memiliki hidup yang sulit. Zofan menjawabnya, Tidak, aku baik-baik saja. Dan empat kurcaci kembali berkata, Kumair, mulai saat ini. Tolong jaga pelayan Zuo. Mendengar kata-kata pelayan, Kumair tentu saja penasaran. Kenapa keempatnya memanggil Zofan dengan sebutan pelayan? Dan keempatnya pun menjawab bahwa ia sebelumnya adalah seorang pelayan di sebuah keluarga. Oleh sebab itulah mereka memanggilnya pelayan Zuo. Dan yang lebih penting, ia harus menjaga Zofan dengan baik karena ia diundang langsung oleh pimpinan sekte yang mana mungkin saja nantinya ia akan menjadi eksekutif atau pimpinan sekte di masa depan. Mendengar hal tersebut, gadis kecil yang sebelumnya menyerang Zofan pun menjadi gelisah apal. Jika ia benar menjadi pimpinan sekte di masa depan, maka tamatlah aku. Di sisi lain, mendengar perkataan empat kurcaci membuat Kumair tidak nyaman. Ia berkata, jaga perkataan kalian. Bahkan untuk menjadi murid dalam saja, mereka setidaknya harus berada di ranah visi dewa. Tapi anak yang kau bawa ini jelas-jelas berada di ranah Tianxuan. Nah, seperti kebanyakan cerita yang berkaitan dengan sekte, selalu ada yang namanya murid dalam dan murid luar. Murid dalam ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan murid luar. Jadi, melihat kultifasi Zofan, Kumair langsung meragukannya. Bahkan, ia tidak yakin jika Zofan bisa masuk sebagai murid dalam. Tentunya, empat kurcaci langsung mengejek Kumair karena ia memang tidak mengenal kekuatan Zofan. Seseorang bahkan berkata, kau memang benar-benar tidak tahu. Dari awal, pelayan Zuo sudah cocok sebagai eksekutif. Seorang lainnya pun berkata, tidak. Seharusnya ia langsung menjadi penatua. Seorang lainnya menjawab, bukan, bukan. Lebih baik menjadi yang mulia saja. Tidak. Bukankah lebih baik meminta Xie Wie pensiun? Dan membuat Zofan menjadi pimpinan sekte yang baru? Mendengar omong kosong dari empat kurcaci membuat Kumair pusing. Ia telah mendengar jika empat kurcaci gila. Tapi, apakah wajar meninggikan seorang anak yang kultifasinya bahkan tidak seberapa? Dan, petualangan Zofan di sekte demonic skin pun akhirnya dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk tiga chapter mendatang di Manua Magic Emperor. Tentunya, ceritanya bisa lebih panjang ataupun lebih pendek dari apa yang Mimin ceritakan. Itu saja dulu. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.